Intro Maulid Nabi Muhammad SAW digelar di Musola Polres Tanator Raja pada Kamis, tanggal 20 Oktober tahun 2022. Dalam kegiatan tersebut, AKBP juara silalahi SIKM HK Polres Tanator Raja, menyampaikan arahan sekaligus pesan kepada seluruh anggota Polres Tanator Raja, berikut selengkapnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sudah mengulihkan acara Maulid Nabi di Musola Polres Tanator Raja ini, sesuai dengan tema yang sudah ditetapkan dari Mabas Polri, Polra, dan Polres selalu berbosek dengan tema ini. Dengan aktualisasi keteladanan akhlak dan kepimpinan Nabi Besar Muhammad SAW, kita wujudkan Polri yang presisi. Ini sekalian juga kami sempat itu memang tujuannya ingin merefresh, merefresh esensi kita, hadiran kita, pelaksanaan kita, dikatakan masyarakat, supaya lebih menyentuh lagi dan lebih tempat sasaran. Kami ini kepimpinan para kapal, terus membiarkan dan mengarahkan kepada kita semua juga, diri saya sendiri juga, masalah tugas kita ini memang sangat berat. Keluar dari jauh, menjadi perhatian masyarakat, dan diperintakan. Itu memang nilai juannya sangat tinggi sekali. Berbeda mungkin dengan lembaga lain, misalnya dari lembaga pemasyarakatan, bila mana salah satu, mungkin wadahnya ada yang melakukan pelanggan, itu nilai juannya kurang. Kita ingat dengan Anggota Polri saat ini memang sangat menarik sekali, dan sangat tinggi juga nilainya. Ini kita, ini adik-adik dengan wajar, mungkin masih dines, belum satu tahun, itu bisa disadari. Kita itu sangat diperhatikan dengan, setiap, ini penerakan aja dihitung, seperti dilihat. Kita itu pakai pola kamar nanti, difoto, lalu duduk-duduk, luar kopi, juga difoto. Bertuntur kata juga, iya, apa dicermatnya sekali ya. Jadi mohon untuk saling menjadikan diri, ucapan kata perilaku, lu harus dikontrol. Jadi ibaratnya itu saya, saya ngomong juga sama kawan-kawan, para kabar, dan para kasar. Lalu bisa itu ada pil sabar, kita makan lah itu obat, pil sabar. Supaya kita itu harus bisa menahan emosi, bisa menahan emosi kita, bila mana ada warga, masyarakat saudara kita yang datang, jauh-jauh berkesini, minta dipahami lah itu. Intinya minta, dia minta, minta dipahami. Jadi, begitu kita harus sabar. Memakan pil sabar itu juga, jangan sempat lah. Dia sudah berbicara kasar, kalau kita sambut juga dengan bicara kasar itu, tidak boleh seperti itu. Jadi, harus sabar terus, sabar terus. Sampai mau bensin mungkin harus begitu. Lepawal mungkin alabannya rata-rata sudah berdinas berulang tahun, sudah menakasan dan garam, sudah berpengalaman. Jadi, memang kebutuhan proli saat ini juga memang zamannya seperti itu, zamannya media sosial. Jadi, baru-baru ini, Pak Ustadz ini kita dipanggil sama Pak Presiden, Pak. Pak Presiden Jokowi, Pak. Masuk ke istasan, Pak kemarin saya, Pak. Hari Jumat lalu, iya. Bayangin persiapannya itu dari jam 9 pagi, Pak. Pengarahannya jam 2 siap, Pak. Jadi, kita nunggu itu di sana. Dari jam 9 pagi sampai jam 2 siap. Jadi, bisa dibayangkan memang atensi perhatian Presiden dengan POI itu sangat tinggi sekali. Jadi, harapan dari Presiden Jokowi Indonesia kepada POI, ya harus seperti itu. Jadi, bisa ditawar-tawar lagi. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Studio Channel, Muhammad Hanif mengabarkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati selamat menikmati